Jelang Duel Jelang Duel Timnas Indonesia di babak kualifikasi Grup G Piala Dunia 2022 kontra Uni Emir Arab WA Di Zabel Stadium, Dubai Pada 11 Juni 2021 Mantan pemain parasi Bandung Zainal Arif menguji Sintayong Tim asuan Sintayong ini tentu diharapkan Bisa mengetik kemenangan jelaga akhirnya Setelah 4 laga sebelumnya Tidak pernah menang, yakni lawan Afganistan Oman, Thailand, bahkan kalah telah Oleh Vietnam Namun Abu Sapan Karim Zainal Arif Meminta semua pihak untuk tetap memberikan Dukungan kepada Sintayong Sebab menurutnya ada proses panjang Dalam perjalanan melatih sebuah tim sepak bola Sepak bola adalah sebuah kolektivitas Kita tidak bisa menyalahkan Setelah posisi saja Tapi harus bersatu antar lini Saling mendukung dan mereksi nambungan Kata Abu Lebih lanjut Zainal Arif melihat performa tim nasi Indonesia Di bawah kendali Sintayong Bakal membaik Dari waktu ke waktu Oleh karena itu Ia berharap seluruh pihak memberikan dukungan maksimal Saya yakin Dengan di bawah Sintayong Kekuatan tim nasi Indonesia Akan semakin bagus Dan gaya bermainnya juga sudah Seperti Korea Selatan Jadi Tidak ada salahnya Kita dukung terus Era Luzminah juga sebenarnya sudah bagus Tapi Karena ingin instan Ia susah juga Ujar mata sakit pada si Bandung Abu yang pernah Berkuat tim nasi Indonesia pada 2002-2007 Ini menyebabkan kekurangan Para pemain tim nasi Dibawakan dari pelatih Asal Korea Selatan itu Karena kurangnya jam terbang Bermain di level internasional Menurut pandangan saya Kemungkinan jam terbang main saja Saya lihat banyak pemain menonjol Di kompetisi Dan saya juga menurut ekspetasi Dekat tim nasi Tetapi Target kita bukan disini Kita lihat Progresnya untuk ke depan Kata Abu Abu berharap Saat melawan WA nanti Para pemain tim nasi Indonesia Yang diturunkan Sintayong Tidak merasa terbebani Dengan lawan Yang dihadapi Jadi ketika menghadapi tim lawan Dalam pikiran itu Jangan merasa bahwa Lawannya akan dihadapi berat Memang secara postur tubuh Pemain-pemain Uni Mada Arab Itu tinggi-tinggi Dan di atas tata-rata Ungkap Abu Untuk menghadapi WA nanti Egi Melna Fikri Biasa bermain cepat Dari kaki ke kaki Dan saat menghasilkan bola Tidak cepat Kehilangan bola Terlebih secara Suka misteri Tim Garuda sudah bagus Saat menghasilkan bola Jangan terlalu lama Tapi secepatnya mengambil keputusan Walaupun memang lawan ini Kelasnya berbeda Dan saya pikir Sintayong lebih tahu Apa yang harus dilakukan Selawan Arab nanti Tegas Abu Apabila timnas kita Tidak kebobolan oleh mereka Itu berarti sudah Bagus Karena mereka di atas tata-rata Saya optimistis Timnas di bawah Sintayong Bisa berbicara Dengan catatan Beri kesempatan Jangan sedikit-sedikit Pelatih diganti Ungkap Abu Salam kabar timnas Selamat menikmati